Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 6 tema 1, subtema 2, Hewan Sahabatku. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat kesimpulan di halaman 106. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa, misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini, nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya, dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Taukah kamu kelelawar? Ini bentuk kelelawar ya adik-adik ya, seperti ini. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik. Lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Tubuh kelelawar sangat bersih. Pada umumnya, kelelawar mempunyai satu anak dalam satu tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena pada kotoran tersebut, beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Kegiatan hari ini membutuhkan panca indera pendengaran. Kamu harus konsentrasi agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Gurumu akan membacakan teks laporan dan kamu harus menyimpulkannya. Kesimpulan harus ditulis dengan menggunakan kalikosa kata baku. Nah sekarang yang akan dibacakan adalah teks laporan tentang Hiu Gergaji. Hiu Gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu Gergaji dikenal dengan nama Pari atau Hiu Sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu Gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi bergergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Kesimpulannya adalah Hiu Gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu ini memiliki gigi gergaji berwarna keabu-abuan dan dapat berenang dengan cepat. Nah itu kesimpulannya ya dikadik. Nah lalu pembelajaran kita sudah selesai dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax